problem pelanggaran harm dan seterusnya. Nah, masalah-masalah itu, kan sampai sekarang tadi kita mendengarkan juga gak sepenuhnya bisa buntah selesai hari ini. Kalau ini gak selesai, ini seperti batu kerikil nih kita. Nanti melangkah ke depan terus aja. Jadi ini harus ada solusi untuk masalah pelanggaran harm. Teman-teman, sebagian teman-teman di Papua, sepertinya sudah gak sabar dengan solusi domestik. Dibawa ini ke ranah internasional. Dulu kalau kita ngomongin soal pelanggaran harm, soal ini adalah, ya, kita bicara itu sebagai isu domestik. Ah, itulah sebagai GPK, sebagai OPF, dan seterusnya. Tapi hari ini, ini menjadi fenomena global. Dimana-mana orang bicara itu. Gitu ya, di Vanuat, di Pasifik, di Inggris, di Eropa, di Afrika, di Amerika, di Kanada. So, ini kan penting berarti. Dan kita, teman-teman di Kemlu, benar-benar kewalahan menghadapi ini. Begitu. Dan ini pemainnya adalah pemain baru. Yang dengan cara-cara diplomasi yang baru, menggunakan logika demokrasi, seperti kita ngomong, seperti narasi kita, narasi demokrasi dan human rights, dibawakan di fora-fora internasional masuk ke semua institusi tadi. Gitu ya, di Dewan HAM ada, di Indigenous Peoples ada, di MSG ada, di BIF ada. Ini kan, nah, ini problem. Ini bagaimana kita mau? Mau kita respons. Gitu ya. Kan harus dialog. Harus dibicara. Supaya kita nanti melangkah ke depannya ini. Masa lalu itu kan pembelajaran ke depan. Kedepan ini melangkahnya jadi selesai lah. Itu semuanya. Yang ketiga adalah, saya nggak tahu Mas Welik, saya masih punya waktu apa nggak?